Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah anda menanam hari ini ingat menanamnya secara organik di klaren panen kunit kunit punir dan kunyit jadi ini kunit Aduh ini udah dapat banyak sekali nih tuh banyak sekali nanti bisa kita jual kita punya langganan bakul jamu coba besok kita tawarkan paling sekilo 2000 ya 2000 atau 3000 nggak papa nanti kepotong-potong kunyit kita pakai tangan aja nih diambil tim cepetan dibantu ini pakai tangan di cacing pakai tangan gini biar enggak potol-potol lupuan gua ih gg-gg-ggit-git-git-git-git-git pakai tangan Oke Wih cembatin rambutnya buangi wwee wwee tinggutan dur ya nanti sisa patangnya yang masih ngebawa akar dikit lah sini ah ditanam tapi tanaman kunyit kita banyak di sebelah sana sih kalau dipanen semua ini dapet satu kintal mungkin nah ini setiap hari kalau bisa mengkonsumsi kunyit barusan ngeliat YouTube tentang kunyit ya yang bahas malah dokter jadi dokter saja sudah menyampaikan penelitian membuktikan bahwa kandungan kunyit itu sebagai anti-inflammasi anti-peradangan terus untuk mengurangi radang sendi banyak sekali jadi kalau teman-teman ada yang lututnya sakit atau mengalami peradangan di bagian mana ini bisa membantu mengurangi nyeri membantu penyembuhan apalagi kalau kita konsumsi kunyitnya itu sebelum kena penyakit sehat kita sudah mulai dikonsumsi ya udah kita terhindar dari sakit yang seperti itu nih banyak sekali dan ini apa namanya murah ya di pasar itu murah kalau kita jual ini paling Rp2.000 tapi kalau kita beli biasanya bisa udah sampai Rp6.000an per kilo eh tapi ya tidak ya nggak tahu kalau di kota mungkin mahal ting kalau di desa ini murah nah kalau nggak mau repot ya beli tapi kalau mau repot ya kita nanam pun gampang ya kalau kita nanam kunyit itu tinggal ambil kunyit kemudian kita letakkan di tanah udah tumbuh dengan sendirinya ini aja tanpa perawatan ini pohonnya kalau mau lihat itu di video sebelumnya udah ada kemarin pas bongkar pas gali ini lihat pohonnya cuma segembel ini buahnya terimpang kok buah banyak sekali aduh ini kunyitnya kunyit kecil ya bukan kunyit yang gede kan ada kunyit yang gede-gede banget ini yang kecil-kecil katanya sih lebih pekat lah kandungannya kayak misal jahe itu ya kan ada jahe memprit sama jahe gajah itu kandungannya lebih bagusan jahe memprit yang kecil-kecil katanya jahenya mungkin juga sama di kunyit gini ya kunyit kunyit ada yang gede-gede banget ada yang kecil-kecil berarti kandungannya bagusan yang kecil oke kita akan teruskan nanti kita cuci kemudian kita besok barter dengan jamu kepada tukang jamu terimakasih udah nonton semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya 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 wah buahnya